Main naturalisasi yang berpeluang akan memperkuat lini penyerang striker Timnas Indonesia serta apa tantangannya dan juga evaluasi agar Timnas ini bisa melangkah ke piala dunia. Kami bahas bersama Jamaluddin Malik, anggota Komisi 13 DPR. Bergabung juga ada Roni Panggemanan, pengamal sepak bola. Bang Ropan, selamat malam. Mas Jamal, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Mas Jamal, saya mau nanya ke Mas Jamal dulu nih. Jadi pada saat rapat bersama dengan PSSI soal pembahasan naturalisasi kira-kira sudah ada lagi nggak sih kandidat terkuat yang akan dinaturalisasi nih untuk memperkuat Timnas kita? Mas Jamal. Ya, saya rasa kita punya oleh ya. Oleh Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan Timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya, kalau jangka panjang PSSI bisa cari. Tidak harus di Belanda. Banyak kan keturunan-keturunan Indonesia di negara-negara lain. Siapa tahu, siapa tahu ada yang dari Italia atau Brazil. Kan kita nggak tahu juga. Selama ini kan pokoknya baru di Belanda. Yang paling dekat dan realistis adalah Mas Ole ini. Karena kita ini butuh urgent ya, striker. Karena saya kemarin itu di GPK, saya juga nonton, Mbak. Di GPK waktu melawan Australia, terus saya setiap di Indonesia main, saya berusaha nonton. Dan kita selalu melihat bahwa Indonesia ini kekurangan lini depan. Oke, kalau dari Bung Ropan sendiri, memang betul begitu ketika kita memang seharusnya yang diperkuat adalah soal striker begitu. Karena kan beberapa kali yang kita lihat yang pemain-pemain naturalisasi ini justru memperkuatnya bukan sebagai striker ya? Atau penyerang, Bung Ropan? Untuk saat ini memang kalau yang kita butuh adalah pemain di lini serang, nomor 9. Kalau di lini belakang yang ada, itu memang sudah menumpuk. Udah cukup, lebih dari cukup ya? Udah lebih dari cukup. Apalagi kan sudah ada Mes Hilgers masuk ya, dari 20 dan terakhir nantinya dengan Kevin Dix yang sudah disetuju oleh DPR RI kemarin, Komisi 10 dan Komisi 13. Jadi saya pikir oke di belakang ya. Cuma memang di depan ini bermasalah karena kita hanya mengandalkan Rafael Struik. Padahal Rafael Struik ini adalah tipikal pemain yang lebih melebar. Main di flank, bukan sebagai pemain penyerang murni ya, atau pemain nomor 9. Ada Ragnar Olatmangun juga pemain di flank, pemain lebih ke sisi saya. Jadi memang itulah kita butuh sama sekali, tapi kan tidak mudah untuk mendapatkan pemain. Harus ada pembicaraan yang serius, kemana juga mereka bisa yasih untuk memperkuatkan nasional kita. Itu yang menjadi kesempatan dari posisi untuk meyakinkan pemain itu. Dan sudah ada beberapa memang yang dikontak oleh Romani, salah satu tapi masih dipertimbangkan. Mauro Silstra, ya masih muda 19 tahun dari Volendam U21 ini. Sudah bahkan surat-suratnya sudah sampai ke PSSI. Masih terus digodok dan dia menanti, menunggu panggilan itu. Nah sekarang tergantung dari PSSI sendiri untuk bisa mendatangkan pemain. Karena memang perlu sekali. Kita di putaran ketiga, ini putaran yang krusial buat kita. Itu baru mencetak empat gol, kemasukan lima gol. Jadi memang betapa sulitnya itu di depan. Ya Pak, kita untuk... Apakah lagi dalam waktu dekat juga akan melawan Jepang nih ya, gak main-main nih lawannya? Betul. Ya kita punya, Jepang punya lini pertahanan yang sangat kuat. 19 pemain mereka bermain di Eropa. Yang bermain di kelas atas. Jadi ini membuat kita memang bisa aja agak repot. Sulit. Namun kan karena kita diuntungkan dengan bermain di kandang, kita juga punya pertahanan yang baik. Tapi kalau dengan pertahanan yang baik, tidak akan cukup. Ya buat kita, paling tidak kita hanya berharap untuk bermain impang. Tapi kita kan butuh menang, butuh gol. Makanya kita butuh pemain nomor 9 yang kuat. Yang ada di garis depan. Ya, sementara ini belum ada sementara ini. Kita memanfaatkan yang ada aja. Dengan Profail dan Ragnar. Oke, tapi Mas Jamal pada saat kemarin dirapat, ini kan viral juga ya. Ternyata tidak semua anggota DPR yang menyetujui gitu. Dengan adanya naturalisasi dalam arti adalah mempertanyakan begitu. Nah ini sebenarnya bagaimana sih respon beragam di anggota DPR internal sendiri? Jadi kan gini Mbak, DPR ini kan merupakan wakil rakyat. Dia mewakili rakyat kan. Seperti hanya masyarakat. Di dalam survei, itu indikator politik, itu 71,5 persen warga Indonesia yang menyetujui terhadap naturalisasi. Dan di situ ada 13,5 persen. Jadi begitu pun juga wakil rakyat. Mereka adalah representasi dari rakyat yang diwakili. Kan gitu. Nah, kalau wakil rakyat 100 persen setuju semua, berarti kan tidak mewakili pendapat masyarakat. Kan masyarakat ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi itu wajah. Tapi kalau saya pribadi, karena saya ini supporter bola sejak zaman SD, saya itu suka sekali nonton sepak bola, Pak. Sampai, oh udah, kemana-mana itu kita datang ya kalau ada sepak bola. Karena gila bola. Di situ kita melihat, ya banyak sekali kayak pemain timnas Perancis ya. Kalau tidak ada naturalisasi ya, itu nggak mungkin ya Mbak Peh main di Perancis. Betul nggak Pak Pengamat? Ya, ya, ya. Jadi seperti itu, itu hal yang wajar di dunia sepak bola gitu ya Pak. Tapi Mas Jamal, kalau sebenarnya kalau ada catatannya Mas Jamal sendiri, kalau misalnya pun nanti akan menambah striker, katakanlah nanti naturalisasi lagi. Sebenarnya catatan yang utama sebenarnya apa sih Mas Jamal? Ya, catatan yang utama adalah yang punya pengalaman jam terbang yang mumpuni di liga-liga profesional. Nah, saya di sini ada beberapa nama ya memang tadi disampaikan. Ada Mauro, ada Ole, tapi saya lebih condong ke Ole Romani karena dia bermain di Liga Profesional di Utrecht, di Liga Belanda. Nah, kalau dari pengoropan sendiri catatannya gimana Pak, Bung? Ketika tadi kan memang kalau kata Mas Jamal bilang sebenarnya wajar-wajar aja ada yang pro dan juga kontra. Melihatnya bagaimana sih dengan proses naturalisasi yang semakin lama semakin bertambah untuk memperkuat timnas sebenarnya ini? Selama ini, selama dibutuhkan oleh negara, ya saya pikir wajar saja mereka itu untuk datang. Karena tidak mudah memang, kan harus selektif. Yang hanya punya garis keturunan, punya darah Indonesia yang berhak untuk bisa memperkuat. Jadi tidak sembarangan mengambil ini. Jadi saya pikir mereka juga punya hak untuk bisa membela. Meski bukan berarti melupakan juga ya pemain dalam negeri kita ya? Ya sebenarnya tidak juga ya, pembinaan itu harus berjalan terus. Tapi untuk saat ini, apalagi kan STY sudah bilang bahwa untuk bisa mengangkat prestasi Indonesia ke level yang lebih tinggi, bukan lagi bicara di Asia Tenggara tapi di Asia, bahkan di dunia dia perlu pemain-pemain yang matang. Pemain-pemain grade A yang bermain di luar. Dan itu kan terlihat ketika mereka ada di dalam tim kita, tim kita bagus. Secara peringkat kita naik dari 1.74 sekarang sudah 1.30, 1.29 jadi progresnya ada di situ. Kemudian sekarang kita sudah sampai keputaran ketiga. Tidak mudah memang. Semakin tinggi kita berlari tentunya kita butuh pemain-pemain yang bagus. Pemain grade A. Ini memungkinkan bagi mereka yang ada di luar. Apalagi kalau dengan usia-usia muda ya. Jadi jangka panjang itu kita bisa dapatkan buat mereka. Hanya beberapa mungkin dengan usia di atas 25 tahun. Tapi rata-rata kan itu di bawah 25 bagus buat saya. Jadi kita perlu kalau bicara naturalisasi, kita perlu sekali untuk bisa berada dalam tim ini. Karena kita memang membutuhkan itu. Yang paling diperlukan sekarang adalah memperbanyak posisi striker ya Mas Jamal. Tapi kemudian ketika kemarin berbicara dengan PSSI, sebenarnya ada nggak sih tantangan untuk mengisi posisi striker terutama misalnya dari naturalisasi ini? Ini buat saya ya pertanyaannya ya. Jadi tantangan itu memang sangat besar. Tapi kita kan punya ketua PSSI yang punya jam terbang yang mumpuni di bidang sepak bola. Kan pernah menjadi pemilih intermilan juga. Saya rasa Pak Erick Thohir itu punya channel-channel yang luar biasa di luar sana. Saya yakin itu. Channel beliau di luar sana, beliau pasti sudah mengantongi beberapa nama yang mungkin belum dipublis ke masyarakat. Nah, waktu saya rapat saya menyampaikan itu supaya apa? Supaya Pak Erick Thohir lebih gaspol untuk mencari striker gacor. Karena apa? Kita ini dalam waktu dekat ini, ini sudah apa ya? Peringkat kita ini kita lihat ya. Peringkat kita itu wah sudah berbahaya ya. Kita harus benar-benar ini benar-benar gerak cepat supaya kita mengamankan tingkat kepiala dunia. Kalau kita masuk ke piala dunia, kita bisa bayangkan betapa bahagianya masyarakat Indonesia. Ya, mungkin, mungkin, mungkin saja bisa jadi hari libur nasional. Bisa jadi. Oke. Itu ya Pak ya. Bu Ropan, kalau dalam menghadapi ini kan tanggal 15 ya kalau tidak salah ya melawan Jepang ya. Nah ini ada kemungkinan untuk pemain baru bertambah atau nampaknya sudah tidak akan mungkin nih untuk sementara waktu saja? Yang diupayakan adalah Kevin Dix. Semoga dia tersedia kalau memang besok dia ambil sumpah di Kopenhagen, ya mungkin bisa tersedia. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Yunus Nusi, Sekjen PSSI, yang paling bagus buat dia adalah bermain melawan Arab Saudi. Itu pada tanggal 19 November. Ya kalau terlewatkan tidak tersedia melawan Jepang. Jadi ya itu dia kita berharap memang dia bermain dua-dua ya. Bagi Jepang melawan Arab Saudi. Tapi kalau dengan Arab Saudi untuk melakoni debut dia di GBK, saya pikir sudah oke. Ini dua pertandingan yang krusial di bulan November. Tidak boleh kehilangan angka sama sekali. Kalau kita kalah dua kali, Jepang dan Arab Saudi ya selesai kita. Sulit untuk kita maju ke bapak berikutnya. Untuk masuk ke peringkat keempat, agak berat memang sulit. Jadi kita harus bisa paling tidak melawan Jepang draw dan mengambil tiga poin melawan Arab Saudi. Nah tapi ini gimana? Gimana nih caranya? Karena kan setelah akhirnya juga pas-pasan begitu, tidak terlalu banyak. Ya harus melihat, STI pasti tahu yang dimaksimalkannya ada sekarang. Rafael yang ada di depan, kemudian ada Agner, ada Eliano Reinders. Yang kemudian dipanggil lagi, ya itu harus dimanfaatkan. Jangan lagi dia tidak dimainkan seperti lawan Cina. Jadi kalau tiga ini dimainkan kan masih ada juga untuk supersub main di babak kedua. Ada Dimas, tidak misalnya akan bermain bukan Dimas. Maksudnya ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta. Yang dipanggil lagi. Jadi saya pikir itu yang tersedia saat ini. Tidak ada yang lain. Sambil kalau kita bisa mendapatkan poin melawan Jepang, itu kan bagus. Walaupun terbilang ini berat. Sulit melawan Jepang. Tapi dalam sebab bola tidak ada yang tidak mungkin. Nah kalau untuk keeper? Untuk keeper, Bung Ropan? Keeper saya pikir kalau bicara keeper, oke ya. Kita harus bersyukur kita punya Martin Pass. Mungkin rencana malam ini sudah tiba. Karena kan Liga di Amerika sudah istirahat sejak tanggal 20 kemarin. Jadi kita punya keeper yang kuat. Seperti Martin Pass ini. Punya pertahanan yang baik. Dengan seorang Jai Itses. Walaupun mungkin Mesh Hilgers masih 50-50. Tapi kita masih ada Rizky Rido, ada Jordi Ahmad, ada Yassin Habter. Jadi kuat kalau bisa-bisah ada dengan keeper kan. Ada Muhammad Riani yang juga dipanggil ya setelah Hernando Sidra. Saya pikir ini oke ya. Oke, Bung Ropan terima kasih untuk ulasannya. Mas Jamal terima kasih juga untuk ulasannya malam hari di Sapa Indonesia Malam soal naturalisasi pemain tim Nas Indonesia. Sampai jumpa di Sapa Indonesia.